Hai guys kembali lagi di channel keris nusantara sambil ngopi ya guys habis ini kita akan mereview salah satu jenis keris tangguh madura mungkin dari kalian masih belum seberapa mengenal keris tangguh madura habis ini kita sharing-sharing sambil belajar keris-keris tangguh madura oke oke teman-teman di video sebelumnya aku udah sedikit mengulas tentang tombak-tombak brojo guno yang bisa tembus bisa nembus logam mungkin teman-teman ada yang belum nonton biar gak penasaran sekaligus buat nambah-nambah pengetahuan habis ini bisa langsung nonton ya nah untuk video kali ini sesuai permintaan dan komentar para follower di di akun instagram keris nusantara aku akan mereview ya sedikit mengulas lah sesuai sesuai keris yang memiliki ukuran kecil daripada keris pada umumnya nah ini ini dia kerisnya menggunakan sandangan menggunakan khas menep nah yaitu modelnya dengu-dengan dan full ukir ukirnya halus teman-teman di bagian bila apa di bagian handle nya juga ada ukirnya bisa teman-teman perhatikan lebih detailnya nah untuk dapurnya ini kita buka ini termasuk dapur tilam upe teman-teman untuk dan pamornya menurutku sih ini masuk masuk pamor adek merambut ya ini termasuk tangguh madura teman-teman kalau dilihat dari ricikan dan bilahnya apalagi sandangannya yang menggunakan khas khas sumenep sumenep madura oh iya teman-teman keris ini berukuran kurang lebih hanya sejengkal ya sejengkal tangan orang dewasa biasanya kalau keris pada umumnya kan panjang bilahnya pada umumnya sekitaran 38 cm sedangkan untuk keris ini panjang bilahnya ya anggap lah kurang lebih 25 cm dengan memiliki ukuran sekecil dan semungil ini tentu keris ini akan lebih mudah dibawa kemana-mana ya teman-teman kebetulan keris ini memang juga sering aku bawa kemana-mana seperti ke acara pameran keris terus ketika waktu ngopi sama teman-teman pekerisan juga ke warkop bahkan juga ke kafe nah pernah juga keris ini aku bawa ke ke salah satu dosen kebetulan beliau juga suka keris ya sekalian aku bawa ke beliau jadi keris selama ini keris selama ini kan identik dengan kaum pria bahkan sebuah ungkapan klasik menyebut bahwa seorang laki-laki Jawa akan lengkap jika jika salah satunya memiliki curigo atau keris pusaka lantas apakah seorang perempuan tabu memiliki keris sejarah menulis bahwa sejak zaman kerajaan-kerajaan besar di Jawa para putri bangsawan selalu memiliki keris keris khusus untuk perempuan itu biasanya disebut keris patrem salah satunya keris ini ini termasuk keris patrem teman-teman keris patrem merupakan keris yang berukuran lebih pendek dibanding keris pada umumnya sebagian orang pasti beranggapan bahwa bahwa keris ini dulunya patah iya apa salah satu teman saya juga ada yang bilang kalau keris ini pasti patahan dari keris ukuran standar padahal memang aslinya ya memang ukuran seperti ini teman-teman kemudian mereka juga berasumsi bahwa keris patah dibentuk lagi dengan ukuran yang lebih kecil nah seperti ini padahal ini bukan keris patah teman-teman sebenarnya enggak gitu memang keris patrem itu berukuran pendek biasanya 25 cm sehingga semua keris yang ukuran pendek bisa bisa dikatakan patrem jika zaman dulu jika zaman dulu keris patrem diidentik dengan kerisnya para kaum wanita maka pada era sekarang sekarang ini keris patrem bisa bisa dimiliki kaum pria maupun wanita dan tuannya tetap berfungsi pada apa tanpa membedakan jenis kelamin nah di era sekarang ini sudah tidak sedikit putri yang mengoleksi keris kepalahan tempoh hari yang lalu aku mendatangi seorang empu keris harga keris untuk putri juga tidak murah loh apalagi dengan berbagai hiasan yang menawan keris patrem bisa mencapai ratusan juta juga rupiah ya kalau enggak salah 3 minggu yang lalu teman-teman aku menemui empu keris dia sedang menggarap keris ukuran patrem ukuran keris patrem nah aku coba coba tanya-tanya sekaligus ya cerita-cerita lah ya kebetulan garapannya juga juga halus dan bagus dan harganya juga lumayan fantastis teman-teman sependek apa yang aku ketahui patrem itu sejenis keris kecil untuk ukurannya ya sejengkal seperti yang aku katakan tadi antara 15 cm sampai 25 cm lebih bahkan ada yang berpendapat jika keris kurang dari 30 cm masuk ke dalam keris patrem untuk untuk sandangannya sih tentu menyesuaikan juga ya teman-teman menyesuaikan jenis kerisnya patrem juga merupakan versi kecil dan keris-keris pada umumnya nama-nama dapur untuk keris pun keris patrem pun sama dengan keris-keris pada umumnya ada patrem brojol sempaner, jala, tilang upi, kebo, mahesa, pulang geni dan ya dan lain-lainnya lah kalau kita sebutkan satu persatu ya bisa berapa ya Pak bayangin dan sandangan sepanjang ini yang aku pahami ya sama dengan keris pada umumnya bisa gaya man atau ladrang atau sandang walika dan lainnya kalau ini kan termasuk asumenep gaya dengu-dengan nah untuk sandangannya ini memang aku buatkan buatkan apa buatkan baru jadi sandangan ini gak bukan bawaannya ya bawaannya ya kemungkinan sudah rusak teman-teman ya emang udah rusak waktu itu aku dapetnya udah ya udah gak layak pakai lah nah aku ganti jadi warangka warangka ukir kaya gini dan berhubung masuk tangguh madura jadi aku buatkan warangka yang khas madura juga memang bentar ya teman-teman sambil ngopi kita biar dibawa sandal memang dalam dunia pekerisan ada beberapa apa ya istilahnya penggolongan lah yang dikenal secara luas golongan yang memiliki golongan yang memiliki panjang 1 sampai 15 cm itu biasa disebut biasa disebut keris jimatan walaupun berbentuk putran dari sebuah keris atau tombak nah untuk yang yang berukuran 15 sampai 25 cm itu biasanya disebut keris patrem dan seperti ini jadi ini tergolong keris patrem nah untuk apabila panjangnya 25 cm sampai 39 cm nah itu disebut keris sesuai patremnya teman-teman jadi keris pada umumnya memang ukuran seperti itu 25 sampai 39 cm ada pula untuk keris yang berukuran 40 cm ke atas nah itu biasa disebut keris corok keris corok ini biasa diidentik dengan keris tangguh tangguh bali teman-teman tentunya bobot bobot orientasi kaum putri terhadap keris berbeda dengan kaum pria ya teman-teman mungkin para putri lebih berorientasi pada pada bidang esoterisnya saya pikir sih sasa sasa aja sesuai kodrat yang mempengaruhi selera masing-masing oh ya teman-teman sikap tambahan keris ini udah aku miliki udah aku miliki sekitar 4 tahunan yang lalu itu pun waktu awal-awal aku masih belajar keris dan untuk sekarang keris ini apa ya udah nyantol udah nyatu antara hati dan kesenanganku itu ya udah menyatu jadi untuk saat ini keris ini belum bisa aku maharir dan untuk koleksi aku pribadi nanti teman-teman bisa lihat koleksi-koleksi yang lain di akun instagramku di akun instagramnya lintang galeri keris nusantara at keris underscore nusantara underscore mungkin cuma itu teman-teman yang bisa aku ya ulas sedikit lah tentang keris patrem jangan lupa terus apa terus ikuti akun instagramku aku sering ngadain lelang-lelang juga disana barangkali teman-teman nanti ada yang ingin memulai untuk mengoleksi keris bisa langsung mengikuti lelang dengan mengomentari langsung di kolom komentar dengan bid yang ingin ditambahkan oke cukup sekian teman-teman terima kasih sudah klik sudah nonton video ini jangan lupa like komen dan subscribe dengan subscribe tentunya kalian akan terus mendukung aku untuk terus update video-video selanjutnya mengenai keris oke sampai jumpa selamat Terima kasih.